Tanah itu sangat miskin sekali. Jadi untuk mengembalikan kesuburan tanah, salah satu cara adalah pupuk yang alami. Terima kasih telah menonton. Pekerjaan sehari-hari bertani. Saya mengharap sawah kurang lebih 90 haro. Pupuk yang digunakan pupuk tunggal, urea, TSP, ZA, itu dicampur. Kalau hasil itu tergantung cuaca saya kira. Kalau musim hujan agak bagusan. Kalau musim kemarau kurang hasilnya. Saya mencoba untuk membuat pupuk organik. Ini pupuk organik saya buat dari tahun 2006. Saya mengeluti dari bidang pertanian. Memang salah satu terobosan untuk bisa menerima produksi. Pupuk organik itu saya buat melalui limbah. Sebagian besar limbah itu adalah limbah kotoran sapi, terus 60% kotoran sapi, terus kotoran ayam. Proses pembuatan pupuk organik yang saya buat ini adalah sangat sederhana sekali. Tidak seperti proses pupuk yang lain. Proses ini bisa diselesaikan dalam jangka waktu 2 minggu. Karena pembuatannya sebenarnya sangat sederhana sekali. Suatu proses fermentasi sebenarnya. Dengan salah satu obat. Caranya kita larutkan dulu obat. Sesuai dengan aturan. Terus kita semprotkan kepada kotoran. Di bulak dibalik. Itu diberikan kurang lebih selama 2 minggu. Proses berikutnya adalah membulak-balikkan dari pokoran yang kita proses. Setiap 3 hari sekali selama 2 minggu dan itu prosesnya sudah jadi. Pupuk organik yang lebih rusak dan organik. Lebih subur, bagus saatnya. Pupuk organik. Cuma sekali sedikit lagi nyoba itu pakai pupuknya Pak Oles. Tidak kelihatan dia, belum kelihatan kembangannya. Jadi petani belum berani beralih pool untuk ke organik. Alasannya ya karena di samping kualitas pupuknya kita belum tahu yang mana yang bagus. Kalau menurut yang bawah pupuk sih semuanya bilang itu memang sudah kualitas satu. Tapi kita belum tahu karena baru sekali dua kali pakai pupuk organik. Belum kelihatan hasilnya yang maksimal. Tanah itu belum kembali dia ke sat-satnya yang hilang. Katanya yang menurut pakai kimia itu kan ada sat-satnya yang hilang. Terus kita beralih ke organik. Itu belum bisa baru sekali dua kali kita pakai organik. Belum bisa kembali pulih kesuburan tanahnya. Dari 88 untuk petani di Banyar Munuk Pakaiala. Tiang ini baru bercoba ajak tiang dulu mengair abuk organik. Jadi produksinya sangat cepat sekali dan mudah untuk didapatkan oleh para petani. Kalau dulu dalam meluasan 20 are saya mendapatkan hasil 8 kuintal sekarang sudah menjadi 13 kuintal. Itulah peningkatan produksi yang didapatkan dengan penambahan pupuk organik. Penggunaan daripada pupuk di masing-masing petani itu sangat mahal sekali. Kadang-kadang tidak sesuai dengan anjuran pemerintah malah melebihi daripada anjuran pemerintah. Mungkin burung diang yang mengajakkan masyarakat ya. Saya pun ini adalah sangkal tiang dan wani tiang ngajakkan obat nyamal. Botol lagi 900 ngolah dain sampi. Gewah ini kok. Satu botol untuk sesetengah hetar. Kalau penduduk di sini ya sebenarnya sudah dicoba. Cuman tidak dilakukan secara kompak begitu. Jadi petani biasanya kalau sudah melihat hasilnya bagus itu dia mau mengikuti sendiri. Wintan menahtiang kalau ngajakkan masyarakat ya kalau nge-rabuk organik. Alaman untuk pakai organiknya kita belum ada. Dan itu juga baru sekali dua kali yang sudah pakai. Kan belum tahu dia pemakaiannya tambah boros setiap kali panen. Sementara pakai pupuk kimia dulu. Apa sebab dibutuhkan? Karena kebanyakan daripada petani itu adalah mempunyai ternak. Dan kotorannya itu sebenarnya bisa diproses. Jadi kita kalau mau memproses kotoran itu sendiri jadi penggunaan pupuk organik dan pupuk kimia itu kita tidak usah membeli lagi gitu. Jadi petani belum berani beralih pool untuk ke organik. Lada sedang milihnya, nak jaga organiknya kalau pilih sedang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!